Kasus baru COVID-19 terus bertambah. Salah satu alasannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Tak ingin hal ini berlarut-larut, sekelompok seniman dan sejumlah mahasiswa turut mengkampanyekan bahaya COVID-19 lewat lukisan mural. Lukisan mural ini dibuat sepanjang tiang jalan Tawiyo-Tawiyono, Jakarta, bertema bahaya COVID-19 serta pencegahannya. Paling kalau saya kan terkaitnya seniman mural kan bagian visual ya. Palingan setidaknya kita cuma memberikan beberapa pesan-pesan melalui gambar. Minimal yang pesan-pesan yang mudah diterima oleh masyarakat. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, seperti itu. Paling hal-hal yang simpel, cuma memang masyarakat harus butuh edukasi itu terus menerus sosialisasi terhadap mereka. Pengerjaan mural ini dilakukan dalam waktu dua hari dan dilengkapi alat pelindung diri seperti masker. Harapannya, para pengendara yang lewat bisa diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan lewat mural yang ada. Mungkin banyak pengendara yang dapat pesan ini biar menghindari COVID dengan benar gitu. Dari pesan-pesan, dari gambar ini. Tak hanya sebagai sarana sosialisasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pembuatan mural ini juga memberikan media bagi anak muda dan seniman untuk berpartisipasi lewat karya seni. Harapannya, mural dengan pesan serupa bisa turut hadir di kota-kota lain. Tidak hanya di Jakarta, mengingat penyebaran virus corona juga masih menjadi kekhawatiran nasional.